Sederalon Koalisi NGO HAM Aceh menanggapi penangkapan RFR warga desa Panton Makmur kecamatan Krungsabe Acehjaya oleh polisi atas dugaan kepemilikan senjata api rakitan laras panjang yang dirakit olehnya sendiri. Direktur Koalisi NGO HAM Aceh Zulfikar Muhammad kepada serambinus.com minggu 21 Februari 2021 mengatakan, seharusnya negara memberikan pendampingan terhadap RFR atas keahliannya, bukan menyeretnya kerana hukum. Zulfikar pun akan menyurati Presiden Jokowi Dodo dalam hal ini Menteri Pertahanan, Menteri BUMN, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada Senin hari ini melalui kantor pos Indonesia di Banda Aceh. Surat yang bernomor 01 Garing K Strip NGO Strip HAM Garing 2 Garing 2021 tersebut juga ditembuskan ke Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menko Polhukam, Kepala Kejaksaan Agung, serta Kapolda Aceh. Melalui surat itu, Koalisi NGO HAM Aceh memohon kepada Presiden Republik Indonesia agar meminta kepolisian menghentikan perkara tersebut dan membina RFR yang merupakan mahasiswa di tiga program studi teknik mesin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!